Hai guys kembali lagi bersama gua si Rizal gaming kali ini kita akan bermain car for sale yaitu game simulator untuk kita menjual beberapa mobil kita setelah kita modifikasi dan kita beli dari customer jadi guys ini game baru banget rilis buat kalian yang suka dengan modif-modif dan kalian suka juga dengan menjual-jual atau e-commerce kalian bisa untuk mendownload game ini jadi langsung aja kita masuk ke dalam video gamenya let's go Ayo teman-teman saya sudah tidak sabar Apakah di sini saya bisa menjadi orang kaya dengan hasil menjual mobil ini kepada customer-customer yang sedang membutuhkan mobil kita lihat ya baiklah teman-teman ini dia Wow ya ini adalah toko kita ya untuk menjual mobil-mobil yang sudah kita dapatkan dan aduh sayang banget ya teman-teman toko kita begitu kecil dan sangat jelek tapi mungkin nanti kita bisa memodifikasinya teman-teman Oke sekarang aku harus ngapain ya di sini kita disuruh untuk mengambil barang-barang sampah yang ada di depan ofis baiklah teman-teman sepertinya ini dia ada sampahnya Oke kita bersihkan terlebih dahulu baru kita akan membuka opening toko baru kita kita ambilin lagi aduh maaf ya sedikit nge-lag guys aduh bisik kentang nih Oh ini bangkai mobil sayang banget teman-teman ya kalau misalkan kita bisa rongsokin kiloin besi-besinya ini uh kita lumayan mendapatkan sedikit dolar tapi apa boleh buat disini ternyata tidak berguna Oke sudah masih 9 per 18 apalagi yang belum kita college Oke mungkin ini papan satu Oke ini dia kita buka dulu pager-pagernya sepertinya ini toko habis disegel oleh pemerintah teman-teman finally sudah berhasil sekarang kita disuruh untuk mendapatkan customer kamu harus membuka ofis ini dan kamu harus menutup ofis ini jika sudah selesai let's go wuhu tampilan pertama kita bagus banget ya ruang tamunya bersih teman-teman sayang banget guys di luarnya itu kotor loh let tuh hanya tembok merah tapi di dalamnya ternyata sudah bagus banget ya aduh guys driver away in a great car for just 699 dolar ke bawah ada diskon katanya bentar customize kita membutuhkan nama bisnisnya atau nama toko kita ini seperti apa dan kamu harus membuka komputer dan kamu bisa dekorasi untuk mengganti nama kita lihat ya welcome car for sale Oke disini kita ada web page upgrade decoration dan leaderboard dan disini kita disuruh untuk pilih dekorasi Oke hmm baru aku bilang tadi guys disini kita bisa untuk mendekorasi kau kilis komen marketplace aduh kayaknya nanti dulu deh gua kayaknya belum punya duit sebanyak seribu dolar ini temen-temen kayaknya aku batalin dulu enggak sih niatnya bentar lah ya ini kita bisa lihat guys ini tuh yang bagian atasnya car for sale ini kita bisa ganti temen-temen dan oke kayaknya kita bisa untuk mengganti rumah nama ini temen-temen baiklah ini aja ya Toko Rizal semoga berkah apa jangan-jangan-jangan tolongnya ini aja Toko Sukabudi eh jangan eh toko makmur eh makmur jaya makmur makmur jaya pojainnya gede banget ya apalah Oke bisa kecilin sepertinya tapi kalau kecil enggak singkron banget sih sama papannya temen-temen oke aku belas minggu segini dan warnanya apa ya bagus nih temen-temen saya sukanya warna-warna sedikit soft gitu yang kelihatannya enak dilihat temen-temen udahlah mungkin warna sedikit tapi jangan pink juga merah aja kali ya putih-putih putih udah putih lebih bagus kali temen-temen ya CIT ah sudah ya dan offset aduh sepertinya nanti dulu aja ya temen-temen ya aku harus menabung terlebih dahulu guys dan untuk cara kembalinya bagaimana nih sebentar di sini kita disuruh untuk jika kamu sudah menyelesaikan pekerjaan di ofis kamu pergi ke nekrot untuk membeli suatu apa ya mobil teman-teman dan informasinya kamu bisa menggunakan apa ya bus stop itu kayak semacam halte di depan teman-teman dan itu berada di depan mobil eh di depan ofis oke kita tidak sabar untuk membeli mobil pertama kita dan disini dia teman-teman jadi disini kita bisa langsung menuju tempat tujuan kita fast travel dan kita disuruh ke nekborhood kita disuruh untuk mencari sebuah mobil di nekbor dan kamu bisa membeli itu dan kamu bisa bertanya kepada seorang pemiliknya untuk membeli mobil tersebut dan by the way dimana guys ya kita bisa melihat dan membelinya Oh ini ada mobil tiga lucu-lucu guys Oh ini bagus banget ini mobilnya aduh mobil apa ini teman-teman aduh kamu nggak bisa berhenti apa ya saya pengen lihat gitu mobilnya tapi ternyata dia sombong banget teman-teman oke kamu bisa membuat customer itu sangat marah jika dia saya itu kamu tuh tidak apa ya tidak a baik bagi pada saat dipertanya apakah ini teman-teman ini mobil klasik nih aduh guys mohon maaf nih ya teman-teman saya ini sedikit kurang mengerti dengan mobil karena saya belum punya mobil sedih banget ya jadi mungkin disini kita akan melihat dengan model-model aja jadi kita menyimpulkan kalau mobil ini klasik bagus dan Wow jadi oke lah ya teman-teman kita lupakan dengan itu kita akan bertanya dengan online ya bentar kamu bisa melihat semua detail di di data di table ini dan kamu bisa juga menggunakan poin skill poin ya teman-teman dan enggak tahu skill poin ini maksudnya tuh apa skill poin itu caca tankinya mungkin atau mungkin jantinya itu bagus painful dimaknya I don't know dan ternyata ini adalah sebuah mobil BMM series 5 dan tahun kelahirannya 1981 2 meternya 119.000 guys meskipun aku belum punya mobil tapi katanya kalau di Indonesia itu kalau KM udah tinggi itu banyak banget yang udah dikasih jajan kepada mobil itu teman-teman kayaknya tidak layak deh my the way kayaknya gua cari yang lain dulu enggak sih semoga aja dapat yang bagus Oh ini dia ada si bapak dan duduk santai di siang hari bolong ini nggak panas apa ya Oh panas aja tuh mukanya sudah hitam teman-teman lihatlah udah hitam rambut merah bakar deh dan ini mobilnya kalau di Indonesia kayak mobil brio ya teman-teman lucu banget kecil lagi Pak saya mau beli nih Pak namanya rada hardback tahun pembuatannya itu tujuh dua apa 2018 dan kilometernya masih kecil banget masih 7700 teman-teman biasanya ini baru keluar dari teler dan dia coba untuk berkeliling-keliling kota dia dan ya langsung deh karena dia nggak suka dan males dipakai disimpan terus-menerus teman-teman aduh ini ternyata expensive harganya mahal loh teman-teman 2030 padahal mobil sekecil itu harganya dua ribu tiga puluh dolar Oh my god lokar ya tuh teman-teman mobilnya tapi sayang ya kecil-kecil gini ternyata mahal harganya teman-teman eh tadi ini yang ini harganya berapa ya sebentar itu BMM itu kan tadi apa hopback coba sebenarnya harganya berapa Pak apa ini Hai do the there is default kit my car I just asking the player actually please Oh akhirnya saya bu teman-teman eh ngomong-ngomong punya duitnya berapa ya Oh saya punya 7480 dolar teman-teman kalau saya beli ini kayaknya aku tidak efektif atau efesien teman-teman kayaknya lebih baik kita cari yang murah dan bisa dijual lebih tinggi ah itu mungkin lebih oke ya eh gimana lagi ya nggak ada lagi kah Oh ada lagi teman-teman ternyata setiap rumah ini dia mempunyai mobil yang untuk dijual mantap coba ditanya ke dia ya bapak ih kenapa kakinya hilang kakinya tembus ke bawah Bapak apa yang terjadi dengan dirimu Bapak kamu kenapa kamu bisa menghilang kakinya astaga saking bersemangatnya jualan teman-teman namanya pejot 504 klasik dan tahun pembuatannya 1984 kayaknya 83 dulu guys ini tahunnya muda kayaknya tinggi tapi harganya murah dua ratus dua puluh satu dolar guys tapi tua banget ya aduh tapi nggak apa-apa ya mungkin ini kita keep dulu guys kalau misalkan kita modif mungkin lebih bagus dan harganya bakal lebih mahal kali bener nggak setuju nggak kalian teman-teman coba deh Pak sebentar ini apa ya untuk tahunnya dan ABS turbo nggak ada teman-teman kill skill poinnya itu dia nggak punya teman-teman masih tanda tanya seru colorpoint I don't know local card spesial teman-teman ya udah deh mungkin nanti dulu payah saya akan mencoba untuk keliling lagi siapa tahu ini aku maksud siapa tahu aku melihat yang bagus gila ini namanya Hawaii Alon State Oh my God lihat dari interiornya guys mantap banget nggak sih ah coba siapa murah Pak berapa hariannya Pak jas puluh ribu lapan ratus dua puluh tiga dolar tapi kalau kita lihat disini seribu kosong lapan dua puluh harusnya bisa kita beli sih tapi nggak tahu tapi disini kalau dibawa I offer you my card is really great please hanya seribu ribu sedangkan uang gua tuh 7000 nggak mungkin bisa sih dan tahun pembuatannya 2027 kayaknya 48 gini otomatik Oh nice aduh sayang banget ceknya nggak bisa beli ini deh tapi sebentar coba kita masih keliling terlebih dahulu Oh santai ini ternyata dia nggak bisa lihat apa ya ada orang itu pelan-pelan kebut-kebut aja deh teman-teman I don't know ih eh ada yang jualan truk juga teman-teman eh mbak mbak lebih bagus banget bak keren mbak keren banget ini lihatlah tuh warna sih gold dan ush lebih bagus sana sih daripada ini ya ini simpel sih eleganistis lebih mahal nih teman-teman kenapa hariannya tuh 2016 masih baru teman-teman kayaknya 2027 dan gua bisa beli 30 3200 Oh mahal juga tadi murah 200 eh sebentar ya kayaknya gua akan coba untuk beli yang itu dulu enggak sih yang murah 228 dan kita bisa jual berapa kita enggak tahu nih teman-teman biasanya kalau masih awal-awal game ini pasti masih dipermudah untuk menjual mobil tapi nanti kalau kita udah beli yang mahal pasti nanti kita dapat untungnya tuh sedikit coba deh bentar deh satu lagi ya kita coba satu lagi teman-teman tanya namanya Risan box truk dan skill poinnya enggak ada teman-temanku pada enggak ada punya skill poin ya Pak I don't know dan kayaknya udah cukup ah lupa mahal Pak ah nanti aja eh tapi kita bisa baik kita bisa baik Oh I see guys disini kita nggak bisa harus lihat dari 434 kita bisa lihatnya dibawah only 4343 berarti secara nggak langsung ini ternyata harganya mahal teman-teman tengok nih ya bentar ternyata harga 32.000 aduh saya nyerah deh teman-teman kalau harga segitu gua harus cari keuntungan terlebih dahulu dari hasil menjual-bual mobil ini teman-teman Hai ibu ibu jual apa harganya notepad lah 4253 mungkin bisa gua beli namanya kroton dan kita lihat dulu ya mobilnya mobilnya kecil kayaknya susah deh kalau gua jual lagi teman-teman cari mobil keluarga aja nggak sih teman-teman biasanya mobil keluarga itu lebih laris manis tapi masih penasaran sama mobil yang kecil udah kalau kita jual itu dapet berapa ya ini ini oh ini bagus nih murah ya Bu ya murah ya murah ya murah ya hari berapa nggak jadi 35.000 nggak jadi baiknya teman-teman setelah kita keliling-keliling ternyata harganya terlalu mahal semua mau tidak mau aku harus mencari yang lain teman-teman dan gua akan coba untuk membeli ini 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 bagus nih berapa ya harganya ya lihat aja teman-teman ya nggak nggak jadi 11.000 gua kurang duitnya Oke lah Pak saya beli punya Bapak aja ya dulu ya ini adalah sebuah percobaan pertama kita membeli mobil pertama kita dan kita akan jual ke customer ternyata Bapak mahal harganya Pak saya kira eh bukan ini bukan ini bukan ini eh iya ini loh ternyata mahal sebentar eh buset mobilnya tahunnya udah tua tapi harganya mahal 10.000 nggak jadi apa yaudahlah kita cari yang murah aja dimana tadi yang murah ini mahal eh Bapak ini mahal ya kalau nggak salah tadi mahal ya 39.000 guys nggak bisa nggak bisa Oke lah kayaknya mobil ini aja deh perdana nih kita bisa beli mobil ini maybe oh my god nggak jadi yang murah berarti yang mana ya yang sebelah sana kan jauh banget lagi kita jalannya hohoho maafin aku ya penonton oh ini ini maksud aku guys ternyata aku salah lo lokasi ini aja Pak aku beli ini ya Pak ya aku pesan satu Pak ini bahan percobaan aku ya harganya 2000 murah kita beli ah oke kita mendapatkan mobil pertama kita dan kita bisa masuk teman-teman kamu bisa melihat semua tombol untuk menggunakan mobil ini engine jadi oke outrop oke dan kamu bisa menggunakan eh kamu bisa melihat karen kondisi jadi op kondisi kamu itu mobilnya bagus apa enggak di situ kan kita bisa melihat tuh sebelah kanan ini nih eh ini ya ada mesin dan ada ABS biasanya kalau mesinnya udah merah atau kuning itu berarti bermasalah teman-teman jadi kita cek ya kita menggunakan i dulu untuk hidupkan eh kok nggak ada suara ya waduh mohon maaf teman-teman tidak ada suara I don't know why eh kenapa tidak ada suara hello ah baru ada suara dari tadi tidak ada suara teman-teman mohon maaf ya nah ini dia suaranya teman-teman ini kayak bener-bener simulator di dunia nyata ya cara kita menghidupkan aja bener-bener gitu kan oke bener-bener kita bisa ganti kamera oh lebih suka seperti ini ya low beam itu apa ya oh oh nyalakan lampu high beam tuh jarak jauh berarti lampu jauh oke Z itu lampu indikator kiri oh oh alright kita bisa menggunakan lampu hazard juga maybe Oh mantap satu apa Oh klakson kita bisa menggunakan klakson juga mantap alatnya tuh Nose wah kita sayangnya nggak punya Nose berarti di sini masih bisa ada kemungkinan bisa ngemodi teman-teman ini karena berhubung mobil kita murah jadi mohon maaf teman-teman ya agak sedikit jelek dan lemot banget dan ya tidak tidak lihat oh kita ngambil sebelah kanan oke Wow pelan-pelan jangan sampai hancur sayang sekali kalau kita hancur nanti mobil mobilnya ternyata parah ya teman-teman dia lebih kencang dan tidak melihat kanan-kiri padahal disini ada gua sebentar gua penuh ini sedang apa lo ntar guys gue penasaran sama bapak ini ntar kita matikan terlebih dahulu keluar pak kamu sedang apa di sini homeless ya Tuhan ternyata dia tidak punya tempat tinggal itu semacam pengemis ya teman-teman saya kasih ratif buat anda sudah ya eh 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 kok kok ada penuh sebentar sebentar gua nggak butuh nah enter aja nanti aja itu kita hidupkan terlebih dahulu guys udah tidak sabar ya tapi btw gua lihat mapping gimana ya sama gua harus lurus weh kita pergi kemana gua lewat mana ya sebentar lewat sini bisa nggak sih lebih cepat kali ya bisa kali ya teman-teman harusnya aku tuh lewat sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan tapi udahlah daripada kelamaan kita lewat sini aja teman-teman wooohooo oh kamu tuh dasar ya baru pertama kali naik mobil kamu tuh harusnya menjaga karena ini bahkan gua ke customer wah gancor teman-teman gancor banget ya wow hmm ayo rasain kamu tidak bisa untuk keluar dari sini tuh tangannya kenapa begitu oh tangannya itu seolah-olah gini teman-teman jadi dia tuh kayak megang kursi sampingnya jadi kan cuma sayangnya tuh dia tuh nggak nengok ke belakang oh baiklah teman-teman oke kita sudah bisa untuk menjualnya kan entah kita disuruh parkir mobilnya di depan eee office atau kantor untuk kita jual dan kamu bisa buka komputer dan pergi ke website dan kamu bisa taruh harga mobil ini dan disitu nanti kamu customer akan melihat apakah mobil ini layak untuk dibeli sama dia nanti kita taruh disini aja teman-teman lebih cukup disini dan kita oh bentar kita matikan terlebih dahulu kita matikan siapa tau nanti bensinnya habis kan bahaya oke dan sekarang kita pergi ke dalam dan kita pergi ke komputer teman-teman pergi ke webpack dan kita jual ya mobilnya namanya pejot not sell dan gua akan menjual ini ya entah kamu bisa menambahkan foto dan kamu klik kiri dan kamu bisa juga mendelit untuk klik kanan ya teman-teman kamu bisa masukkan harga mobil ini nah ini yang aku suka nih teman-teman nah ini kita aduh itu cara nambahnya gimana kita gak punya kamera loh kita punya kamera gak sih yang banget yang gak ada gambarnya sebentar guys biasanya kalo awal-awal kita bisa taruh ini maksimal harga mahal ya eh itu gak bisa 10 ribu oh bisa 20 ribu bentar gak bisa 2 ribu murah banget sebentar 19 ribu bentar guys ya jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan di awal-awal permainan game 18 ribu kemahalan oke 17 ribu no 16 16 16 ribu kemahalan juga ternyata 15 14 aduh hmm 13 berarti 10 ribu ya lakunya oh 12 ribu guys bentar 211 11 999 alright 8 no 800 no 700 ternyata gak bisa mahal-mahal teman-teman oke 400 300 oke 200 ternyata teman-teman oke 290 kali ya bentar kita memanfaatkan yang ada teman-teman 30 oke no 20 oke 19 no 10 alright 12 13 oh 13 oke 122 13 yang bisa kita jual gak apa-apalah ya ini harga pertama kali kita teman-teman put in the cell nice 12 ribu ya berarti dari untung kita beli 4 ribu 5 6 7 8 9 10 11 12 8 ribu kita untung ya teman-teman alright sekarang kita lihat teman-teman disini kita disuruh untuk ah customer pertama kita datang ke toko kita ini waktunya untuk kita jual mobil kita alright guys ini aku tunggu-tunggu bentar kita lihat teman-teman ini dia uh customer yang ingin membeli mobil pertama kita guys alright kita tanya teman-teman oh ini ah oh oke sebentar sebentar it's recent installed default kit in my car dan it's my cat dia membeli harga 12.213 dan coba bentar ya 12.213 sebentar kalau dia ngasih harga berapa guys oh sama karena di kalian itu kan kita harganya 12.113 ya dan disini there is turbo is my cat is so asking for the slide like the high I think I will take surprise ok hi dude um sebentar guys saya masih belum paham nih ada 3 customer tapi dengan harga sama dan dia pun memiliki beda-beda pendapat ya dia ingin jadi turbo dan dia ingin menjadi apa nih excuse me kalau dari point skillnya lima puluh lima tiga enam tujuh lima tiga satu sebentar ya lima lima tiga enam oh ini lebih gede sih tujuh lima oh sama aja ya bentar berhubung nih ya temen-temen karena bang rizal ini seorang baik yang hati guys kita akan menjualnya ini ke orang yang simple padat dan kira-kira tuh kerek ya seperti kayak aku kerek temen-temen jadi kita akan kasih dia kesini saja ya karena si bapak ini orang kaya saya takutnya dia itu maklar atau mencari sebuah keuntungan lagi saya percaya dengan bapak ini dia akan merawat dia mobil ini karena dari bostur muka dan mobilnya itu sangat klasik jadi saya percaya dengan bapak ini daripada bapak ini kayaknya bapak ini juga sedikit nah maka duit hehehehe oke pak saya akan memberi ini ke bapak saja ya oke 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 ya ya i need to oke 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 saya kasih ke bapak ya thank you ini customer pertama kita dan sekarang kita apa nih ini hari yang sangat bagus dan saatnya kita untuk istirahat dan kita akan siap lagi untuk besok dan kamu rumah kamu itu oke berarti kita akan pergi lagi temen-temen ke rumah kita dan ternyata rumah kita di depan guys hehehe ternyata rumah kita di depan eh bukan jauh ternyata guys kayaknya gue harus lewat pakai ini lagi deh travel lagi temen-temen sebelum itu aku mau jelajahin dulu gak sih temen-temen disini kita bisa melihat tadi ya ada auto repair dan disini ternyata ada beberapa bagasi kemungkinan kalau misalkan kita mendapatkan mobil yang rusak atau ada problem dan mungkin mau di modifikasi kalian bisa bawa kesini ya karena disini kita lihat auto electric and tuning tuning ya jadi kita bisa tuning disini temen-temen tuh disini ada si bapak eh bapak apakah disini benar ini untuk membuat mobil kita ini merasa lebih bagus nanti ya this is no fancy I can't tuning please park you in the middle katanya kalau kita ingin bertanya ke bapak ini kamu wajib untuk menaruh mobilnya di tengah ini dan nanti kamu bisa bertanya-tanya ke bapak karena berhubung mobil gue udah dijual barusan jadi gue gak punya mobil ya hmm bagus banget temen-temen tengok ya tuh earnya terus ini radiatornya buh mantap mungkin next gue akan coba untuk modifikasi disini ya nanti di next video ya temen-temen jadi salam masih perkenalan dan disini auto painting ini mewarnai mobil kita bisa mungkin bisa menjadi sebuah mobil balap maybe I don't know ini auto repair ini apa nih bentar kita masuk ke sini bisa gak hmm bisa ini apa nih auto repair berarti kalau mobil-mobil rusak kita taruh sini tuh lihat bapaknya udah menggunakan linggis di tangan-tangannya ya temen-temen dan dia juga ada dua montir mantap apa nanti ya aku kalau misalkan punya mobil rusak saya akan berlangganan disini karena emang cuma disini doang mobil yang bisa kita servis terus caranya kita pergi kesana bagaimana ke rumah kita guys jauh sangat aduh aduh baiklah kayaknya kita harus pakai bus stop deh ee red bar kontainer ah enggak ada kan rumahku enggak ada temen-temen car market naik board gas station oh my god apa aku harus beli mobil lagi hmm karena jauh banget temen-temen kayaknya gua harus beli mobil lagi deh aku beli mobil lagi lu temen-temen ya buat perjalanan kita agar tidak begitu jauh banget ke rumah kita temen-temen karena saat ini kita mempunyai 17 ribu ya ah mobil ini kah saya suka mobil klasik soalnya guys jujur gua suka banget namanya mobil klasik sebenarnya lebih banah gitu ah 10 ribu ya enggak apa-apa deh saya beli dulu ya pak sementara abis itu kalau misalkan saya udah gak suka saya jual lagi alright kita hidupin oh oh gampang hidupinnya sebelumnya susah loh temen-temen eh bentar mau oke kita pergi ke rumah lewat sini ke Birauli guys wohooo mantap rusakannya gak sih oh hampir saja kamu merusak mobil baru kita baru banget beli masuk dari ke repair gitu si oke aku mau pergi ke rumahku ya cukup jauh rumah kita eh yang ada kan guys yang ada di sini astaga rumah kita ternyata kontainer oh my god tau gitu gua gak usah beli mobil bisa langsung ke travel guys seri banget gak sih sebentar sebentar gua matiin dulu gua keluar kunci gak bisa ya gak bisa kunci ya aduh guys rumah kita seri banget lihat rumah kita kontainer temen-temen astaga aduh semoga sih kita mempunyai duit banyak dan kita bisa renovasi rumah kita ya oke temen-temen kita tidur tuh lebih dahulu biar kita besok kerjanya lebih fresh lagi oh kontainer gak temen berarti tadi ada ya di menu paling terakhir itu ada kontainer ya jadi kita gak perlu untuk mencari mobil ataupun membeli mobil ya oke sekarang kamu bisa oh kamu bisa memperbaiki mobil kamu dan kamu bisa mewarnai dan custom waste oh custom waste the market open oh jadi kamu bisa menggunakan apa ya auto repair toko bengkel itu pada saat jam kerja ya oke let's go kita di sini berarti harus untuk eh bentar kita hidupkan dulu oke alright berarti sekarang kita coba ya ini pertama kali kita untuk memperbaiki mobil-mobil kita ya padahal di sini mobil kita oman-aman aja sih sayang sih temen-temen kalau misalkan kita ini memperbaiki mobil yang masih bagus gitu karena dia gak rusak itu oke lah mungkin emang harus sekali ya masih trial trial guys itu dia sebentar sebentar oh iya kan gila temen-temen lihat kita lihat ya temen-temen ini adalah mobil apakah ini mobil lelang ini kita akan cari tahu nanti ya setelah kita menyelesaikan trial dulu temen-temen mungkin nanti kita akan mampir ke tempat tadinya kayaknya itu tempat-tempat ini gak sih lelang-lelang mobil itu kan mungkin ya gak tahu ini apa nih car action mungkin masih coming soon karena ini baru udah rilis banget ya jadi gak ada beberapa yang bakal kita bisa pakai itu SPYOU guys setelah bengson kita kita lihat dari mana ya oh itu ada E bentar lagi habis oke disini kita akan coba untuk repair pak saya mau berbaiki ya tolong ya gimana kita taruh disini kan bener ya bentar matikan bensinnya eh bensinnya matikan mesinnya biar tidak urus bensin oke pak pak saya mau repair pak oh my god kenapa kamu mundur aduh kamu gak mau mundur lagi oke alright udah rem gimana rem eh sebentar saya lupa kebiasaan ya Rijal ini suka lupa untuk mematikan mobil ah kan tuh bener ini gak ada mobil problem oke lah baiklah maaf ya pak saya kira emang disuruh untuk pergi memperbaiki ternyata emang mobil ini tidak ada problem alright berarti saatnya aku akan memwarnai mobil ini untuk menjadi sebuah mobil cantik ya hampir hampir sekali ya teman-teman kita menambahkan mobil alright kebiasaan kamu tidak lupa untuk mematikan mobilnya pak saya mau mewarnai mahal guys 300 dolar guys hal ini ya partnya gak ada smooth oh guys metallic oh my god lebih kinclong gak tau nih kita kalau misalkan lebih bagus gini apakah lebih mahal nanti gak tau coba ya untuk warna kolornya karan kolornya karanya warna bunglon gak sih tapi sayang jelek banget loh aduh apa ya warna putih gak bisa aduh putih 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 coba kita putihin semuanya no putihnya jelek apakah kita kita metallic kali teman-teman ya jadi kelihatannya jelek aduh aduh teman-teman sial banget ya harusnya kita tidak perlu untuk menjadikan sebuah mobil ini menjadi menter tapi keren loh eh sebentar teman-teman kalau kita udah begini apakah harga jualnya menjadi mahal coba ya nanti kita modif dulu gak sih kita modif teman-teman aduh aku suka nih guys kalau mau dimodif begini aku suka teman-teman pak saya ingin memodif misalkah harganya mahal harganya mahal turbo 250 nos 250 dan drift kit 750 guys ini banyak banget tuh lihat tuh aduh bisa custom juga custom apa namanya custom plat nomor ya wellnya tuh bahannya kita ganti aduh guys harganya 500 mahong banget nah dulu kasih kita coba kasih nos dan mungkin harganya jual mahal eh tadi kita beli berapa ya aduh tadi ada yang tau gak guys tadi jualnya berapa ya harganya kita beli berapa ya lelah pak ini dulu aja pak saya takutnya saya jual rugi nanti jadinya aku lelah pak ini dulu nanti kalau misalkan emang harga mobil ini mahal gue akan coba untuk membeli mobil yang bagus dan aku akan memodifikasi yang lebih bagus lagi teman-teman aduh baru banget kita keluar dari modifikasi aduh kenapa ya ya semoga gak jauh banget dia turun harganya ya aduh kamu ini parah banget ya aduh sayang lo langsung penyok gak apa-apalah teman-teman karena daripada kita nunggu lama lah langsung udah selesai oh my god kita buang sampah dulu teman-teman ya lah kita coba jual ya tadi harganya berapa kita beli ya teman-teman kalau gak salah tadi kita beli itu harganya mahal loh 7 ribuan ya kita jual cuma 50 ribu gak mungkin bisa 20 ribu 20 ribu alright 30 ribu eh ini 30 ribu 30 ribu guys 30 ribu 50 ribu 60 ribu eh ini ngebug gak sih 70 ribu wait 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 ini ngebug gak guys apakah ini ngebug teman-teman sebentar sebentar semoga ada yang beli teman-teman gak ada yang beli teman-teman apa karena kemahalan nooo seriously seriously white customer pertama kita no seriously sell sell guys aku udah bahagia sekali tadi harga 70M ternyata 23 ribu 23 ribu 23 ribu semoga kita dapat mobil yang bagus disini tapi ingat satu lagi teman-teman kita jangan lupa untuk bersodakal ini pak doin aku semoga aku dapat mobil yang murah kita jual mahal saya kasih lagi sekali lagi pak hmm sebentar kita ketika panitia panitia oh gak ada panitia eh mang hotdog saya bisa beli satu gak sebentar kita lapor nih ya sayang cuma bisa jadi pajangan doang padahal saya udah lapor sekali teman-teman yang pengen makan ibu ini jualnya berapa teman-teman ya 488 ribu dolar semangat mahal ternyata ya 488 ribu dolar 40 ribu dolar oh my god mahal Rizal gak punya uang sebanyak itu oke kayaknya emang kita harus beli disini ya teman-teman ya 40 ribu dolar oh my god mobilnya bagus ini mobil orang kaya sih ini mobil orang kaya emang bagus banget sih ada yang murah gak yang bisa kita beli bentar aduh harganya 18 ribu bisa kita beli ini mobil klasik lucu ya teman-teman kalau kita modif mungkin bisa jual mahal kali ya coba nanti ya ini mobil apa nih guys mobil klasik mobil yang kaya di game ini ah bukan di game kaya di film ini gak sih fast for you teman-teman bagus banget soalnya juta harganya mahal 19.199 ribu oh my god unik sih emang unik sih teman-teman aduh ini juga pasti mahal nih guys harganya berapa lihat ya namanya Fiat Abarth 138 200 12 ribu dolar aduh buset buset oh ini mobil keluarga nih guys kayak mobil APV ya atau Alphard maybe murah please kurang 26 dolar lagi astaga namanya Kreot A4 kemudian 25 tahun dan harganya 5 ribu murah teman-teman oke not good lah ya new jersey it's okay aduh bentar guys kita akan coba cari yang mobil bagus dan kita harga jualnya mahal ya ini 4 ribu bisa kita beli nanti nih coba kita lihat ya mobilnya teman-teman waduh mobilnya jelek rusak gak mau ada cacat sebelah kiri gak mau karena jualnya murah lagi nanti 2020 nih guys toy toy Toya Alpharon nice harganya 40 ribu aduh mahal guys tapi bagus banget ya gila ini mobil idaman aku nih teman-teman siapa tau besok kebeli teman-teman ya mobil mainan aduh kamu aduh ini kecil tapi aduh sayang banget ini jelek udah taprak wah biasa ya kalau cewek itu kalau mengendarai mobil pasti udah ada lecet-lecetnya teman-teman tuh kan dijualnya murah 6 ribu gak mau ah kamu udah ada cacatnya tuh sebelah sini udah ada penyok-penyoknya ya yaudah ya teman-teman kita beli yang ini aja gak sih setuju gak teman-teman kalau kita beli mobil ini setuju gak sih karena dari kita segi modelnya kita lihat teman-teman ya California ini aja itu udah bagus banget apanya dimodif diwarnain mungkin harga jualnya lebih mahal ini beli pak saya beli pak mobil pak saya beli ya siapa tau kita bisa jual dia mahal alright beli 18 ribu 18 ribu inget ya 18 ribu kita harus cari keuntungan teman-teman 18 ribu oke kita mempunyai skill points nice alright kita dapet mobil nice segar gak sih suaranya eh komisinya belum kelar ya hey sebentar teman-teman ini misinya masih belum kelar loh coba kita matikan terlebih dahulu kita turun terlebih dahulu kita tanya ke seseorang kamu gak boleh jalan kamu gak boleh jalan stop stop alright no 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 nanti nampak aduh masuk ke dalam oke nanti kalau misalkan nabrak harga jualnya murah lagi aduh iya kita gak bisa nanya ya teman-teman berarti emang udah selesai disini misi kita udah selesai teman-teman disini tuh udah gak bisa kita tanya berarti saatnya kita modif dan kita jual kira-kira dapet berapa kalian bisa nebak gak kira-kira dapet berapa harga jual mobil ini kan 18 ribu ya kalau kita jual dapet berapa teman-teman kita liat coba ya alright aduh kita harus berhati-hati guys kita harus berhati-hati jangan sampe nabrak karena ini mobil mahal banget kalau jasa repairnya mungkin lebih mahal lagi ya tapi kamu jalannya lama banget aku harus lewat sini aja kali oh no udah malam oh my god what the hell udah malam loh oh my god padahal baru banget aku ingin memodifikasi ternyata sudah malam dan orang-orang disini apakah masih bisa oh no no way tidak bisa ternyata teman-teman dia sudah pada tidur sayang banget ya padahal aku pengen modifikasi berarti teman-teman ini the best of the kill oh beneran kita mendapatkan skill point guys ini apa nih sepong oke ini bergenster begin ini apa nih saw detail saw detail jadi mungkin kita bisa ngeliat tapi kita butuh untuk bersih-bersih you can clean you finish using this oke mungkin gue bisa membersihkan mobil ini tanpa harus pergi ke car wash maybe mungkin ya gue gak tau deh teman-teman skill point soalnya dan by the way aduh sayang banget kalau misalkan gue jual sekarang teman-teman karena pasti harga jualnya itu murah gak semahal kayak yang pertama kita modif bisa gak ya coba bentar aku masih penasaran kalau misalkan emang dia udah tutup apa kita bisa modifikasi oke sebelum itu gue pastikan semua aman gak ada mobil yang lewat lebih mahal teman-teman apa 10 ribu oke relax relax kita modifikasi gak sih tapi santunya tuh tuh tapi percuma ya kalau misalkan sekarang teman-teman kita kesini pun kita gak bisa ngapa-ngapain karena orangnya sudah pergi tuh harusnya kan orang NPCnya tuh disini yaudahlah kita harus pulang dulu teman-teman tidur aduh saya penasaran dengan harga mobil ini nanti ya hari 18 ribu siapa tau kita bisa jual 500 ribu lagi lah kalau gitu nanti aku harus tidur teman-teman pergi ke rumah kita dan nanti aja deh kita tidur aja teman-teman karena percuma ini udah malam itu pun tidak akan buka ya dan tidak ada yang beli juga kalau emang iya eh sebentar guys kita disini katanya bisa mengisi bensin bagaimana caranya si bensin ya dan satu lagi kalau misalkan aku nabrak ini makaku kan meledak kayaknya enggak deh tapi jangan jangan cari perkara guys kita isi oh kita bisa bicara kamu tidak bisa mengisi yang ini please park you in the middle oke kamu tidak bisa mengisi ulang BBM ini disini katanya harus untuk taruh di tengah-tengah waduh bentar aduh kalau misalkan gua isi teman-teman tayang banget enggak sih nanti aja masih penuh soalnya masih setengah ini bisa enggak enggak bisa kita cuci mobilnya aduh yaudah teman-teman ya karena ini sudah malam juga mau tidak mau kita harus tidur terlebih dahulu aduh padahal pengen banget ya aku pengen menjual mobil ini dengan harga yang mahal tapi apaladaya udah malam guys ini apa nih aku masih coming soon masih di api-api tiba-tiba wow dia jualan wah 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 kenapa tiba-tiba kamera gua ke belakang oh ini kita bisa beli makan malam kalau kita lapar kita bisa kesini alright alright bentar kita akan mampir terlebih dahulu teman-teman di penasaran dalam sini ada apa pak black market ya ya sini adalah black market kita bisa beli hp dan oke kita beli hp dulu gak sih wih kita beli palu gak sih wih ini kasih coming soon gila aku duitku duitku banyak kita beli-beli aja bo saya mau beli makanan tapi ternyata gak bisa ya kayaknya bo di makanan kok bisa bye bulgum loh cuman cuman gitu doang eh ada jualan casino juga guys oh no 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 nanti aja nanti aja teman-teman ya kita akan coba untuk di next episode aja nanti kita akan mencoba teman-teman main judai tapi ini cara kita makan cuma gitu doang gak aduh guys sayang banget ya gak ada eksperimen kita pada saat makan burgernya seperti apa hanya seperti itu aja yaudahlah yaudahlah teman-teman kita tidur dulu gak sih udah malem banget nih hari ini aku udah lelah banget untuk mencari mobil yang sangat mahal ya saatnya kita dihutur teman-teman kegiatan kontainer semoga sih suatu saat aku bisa membangun rumah yang sangat megah dan sangat bagus ya tidak tidur di kontainer lagi teman-teman gimana rumahku ya aku suka sama suara mobil ini mantap banget sebagian suaranya wow banget lah gimana mau rumahku rumahku kayaknya kelebihan teman-teman kelewatan sebentar kita puter lagi ternyata kita udah dihut ya dihut gak gimana ya kalang-kalang rumahnya itu rumah sebetulnya sekarang belum ada mobil-mobil yang berkeliaran kalau gak mungkin aku udah nampak-nampak dua mobil itu obat ini nih ini jual mobil disini guys berarti rumahku ada disekitar sini harusnya ya i know ada disini ada disini mungkin disini 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 berarti mobil aku disekitar sini guys nah ini rumah aku sorry nah ini adalah ini ya apa sih namanya orang-orang rumah jualan mobil dan sekarang aku aku gak bisa lihat map loh masalahnya sebentar ih tuh aku gak bisa lihat map rumahku dimana ya rumah kalau misalnya masih belum ketemu kayaknya aku harus menggunakan fast travel gak sih alright ini udah mentok gak ada ternyata di mana rumahku ya yang kuning-kuning itu gak sih keluar lagi keluar lagi keluar keluar oke rumahku yang ini ya yang kuning-kuning ini gak sih soalnya gak kelihatan banget sebentar aduh rumahku jelek banget dimana kau rumah jelek astaga tidak ada lampu sama sekali guys makanya tidak kelihatan aduh lupa juga aku menyalakan lampu tuh ini lampu jauh ini lampu dekat iyalah gak apa-apalah saat itu tidur guys alright selamat datang di rumah terindah aku oke teman-teman kita tidur lebih dahulu oke dan kita mendapatkan misi baru ya teman-teman disini katanya kita harus ke office release darty and the action is open today jadi kita harus open some open pm will start jadi kita akan buka ini sampai jam 2 mungkin ya teman-teman jadi ada 2 misi oke dan pi karena durasi udah kepanjangan dan nanti mungkin di next video kita akan coba untuk bermain judai dan kita akan mencoba untuk memodif ini apakah akan menjadi harga jual mahal yang bisa kita dapat dari mobil ini i don't know jadi teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu next video selanjutnya bye-bye